Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walhusronulilasyin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa ala ari Sayyidina Muhammad Amma Ba'ad Jamaah Al-Fatih Channel dan Sahabat Youtube Dimanapun Anda berada Pertama mari kita awali perjumpaan kita kali ini Dengan ungkapan rasa syukur Karena Allah menyukai orang-orang yang bersyukur Saat ini nekmat sehat kita terima Maka mari kita syukuri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrobbilalamin Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan Baginda Rasulullah Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya Selanjutnya ingin kami berbagi Kepada saudara-saudaraku tentang Suatu amalan mudah Tetapi sangat bermanfaat Untuk menjadikan rumah kita Mudah dimasuki rezeki Dan menolak kefahiran Adapun judulnya adalah Cara mengamalkan surat al-ikhlas Agar rezeki Senang masuk rumah kita Dan kefahiran Pergi menjauh Rumah yang baik Ada rumah yang sering digunakan Untuk berdikir kepada Allah Sementara orang Yang punya rumah Tidak pernah digunakan untuk berdikir Meskipun itu megah Bagi Allah Ibaratnya Seperti kuburan Ini perbandingan Menurut Allah Rumah yang bagus Bukan secara fisiknya Tetapi adalah Amaliah Yang digunakan penghulia Untuk mendekatkan diri kepada Allah Jadi rumah yang baik Menurut Allah itulah Yang akan mudah Didatangi oleh Malaikat rezeki Yaitu Malaikat Mikail Kemudian Di sisi yang lain Bahwa penduduk Malakut Atau penduduk langit Itu melihat Rumah-rumah kita Yang digunakan untuk berdikir Kepada Allah itu Ibaratnya Rumah yang ada cahaya Sementara Rumah yang tidak dipakai Untuk berdikir Meskipun itu indah Itu Ibaratnya Gelap kulitah Maka disini Ada satu Riwayat yang Partut kita Ikuti Ketika ada seorang Laki-laki Datang kepada Rasulullah Untuk Memohon Nasihat Dan mengadukan Atas kefakirannya Hal ini Disabdakan oleh Rasulullah Dari Sahil bin Sa'ad R.A. Berkata Seorang Laki-laki Datang kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dan Mengadukan Kefakirannya Lalu Beliau Bersabda Apabila Kamu Masuk Ke rumahmu Ucapkanlah Salam Jika ada Orang Di dalamnya Dan Dan jika Tidak ada Orang Di dalamnya Ucapkanlah Salam Untuk Dirimu Dan Bacalah Kul Huwawahu Ahad Seberangnya Satu Kali Lalu Laki-laki Yang mengadukan Nasibnya Kepada Nabi itu Menuruti Nasihat Nabi Maka Oleh Allah Rezekinya Dilapangkan Kemudian Di dalam Riwayat Hadis yang lain Dari Imam Tobroni Dari Jabir Bin Abdillah Dia Berkata Bahwa Nabi S.A.W. Bersabda Barang Siapa Membaca Kul Huwawahu Ahad Atau Surat Al-Ikhlas Ketika Memasuki Rumahnya Maka Kefakiran Akan Hilang Dari Penghuni Rumah Tersebut Dari Dan Dari Tetangganya Itulah Dua hadis Yang menjelaskan Kepada kita Betapa Hebatnya Berataan Surat Al-Ikhlas Untuk Manfaat Yang lain Kecuali Kalau dibaca Satu kali Kita mendapatkan Pahala Sepertiga Al-Quran Di sisi Di sisi Yang lain Ternyata Ada Manfaat Lain Yang Juga Bisa Kita Manfaatkan Untuk Hal-hal Yang Baik Yang Berkaitan Masalah Rezeki Terus Bagaimanakah Caranya Secara Praktis Agar Kita Tidak Bingung Caranya Yang Pertama Jika Anda Pulang Dari Manapun Menuju Ke rumah Kita Ke rumah Anda Maka Jika Di dalam Rumah Ada Orang Jangan Lupa Untuk Memberikan Salam Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Yang Artinya Semoga Keselamatan Dan Rahmat Allah Serta Keberkahannya Terlimpah Untukmu Jika Di dalam Rumah Ada Orangnya Sementara Jika rumah Kosong Maka Anda Pun Dianjurkan Untuk Mengucapkan Salam Namun Salamnya Berbeda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Waala Ibadillahi Shulihin Yang Artinya Semoga Keselamatan Tetap Terlimpahkan Atas Kami Dan Atas Hamba Hamba Allah Yang Soleh Setelah Itu Kemudian Anda Membuka Pintu Rumah Sebelum Masuk Ke rumah Sampai Di Bawah Pintu Ya Di Masuk Ke pintu Masuk Rumah Itu Kemudian Anda Berhenti Sejenak Kemudian Ucapkan Ucapkanlah Satu Kalimat Yang Luar Biasa Yaitu Surat Al-Ikhlas Sebanyak Satu Kali Yaitu Kul Huwa Allahu Ahad Allah Hussamad Lam Yarid Walam Yurad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Sebanyak Satu Kali Kemudian Anda Masuk Jangan Lupa Setelah Itu Anda Mohon Kewada Allah Ya Allah Jadikanlah Rumah Kami Ini Rumah Yang Membawa Keberkahan Rezeki Usia Dan Semuanya Menjadi Berkah Dari Awal Rumah Ini Itulah Kira-kira Gambaran Doa Yang Bisa Kita Sampaikan Ketika Kita Masuk Rumah Kita Dan Insya Allah Rezeki Akan Mengikuti Dan Senang Masuk Ke Rumah Kita Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Barangkali Kesalahan Kekilapan Kami Mohon Maaf Yang Seterus-terusnya Akhir Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh